selamat menikmati saya mungkin dari tahun-tahun yang lalu ya punya pemikiran karena saya kan bisnis kan di projek ya diantara yang namanya projek itu kan tidak selamanya continue ya kan dari satu projek langsung ke projek yang lain kadang ada jeda waktu nah saya selalu berpikir gimana caranya untuk mengisi jeda waktu ini sebelum saya dapat proyek selanjutnya selanjutnya sementara yang namanya yang namanya dapur tetap mumpul itu kan tetap proses itu harus sempat ya jadi saya saya berpikir harus cari sampingan yang memang secara keuangan muternya tiap hari dan continue gitu kan misipun itu nggak bisa dulu syukur-syukur nanti malah bisa jadi kembang ya kembang malah mungkin apa bisa jadi yang utama juga ya tidak kita saya selanjutnya malah saya pengen suatu hari nanti tidak terakhir saya itu ingin untuk sampai punya pabrik plastik gitu kan poliester karena memang sekarang pun limbah-limbah plastik itu saya olah saya kirim ke pabrik poliester sekarang pun mungkin udah sehari itu bisa sampai satu sampai tiga ton berarti itu nerima nerima itu nerima apa sama plastik berupa berupa botol-botol plastik macam bekas-bekas botol-botol air mineral teh botol semua kan gelas juga betul pokoknya botol-botol plastik aja ya nanti kita sortir kita kita press nanti akhirnya itu kita kirim ke pabrik poliester baru-baru nah pabrik poliester itu dia bikin benang dia ekspor ke China dari China China impor lagi itu kain poliesternya ke Indonesia masuk lagi kita berumur masuk lagi kita dalam bentuk kain gang kaya kain kain jadi gitu kan harusnya kita bisa ngelak sendiri ya mungkin ini nextnya ini next project itu 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 mungkin tahap awal saya terjun ke bisnis limbah ini mudah-mudahan tidak menemukan kemungkinan kedepannya lagi kedepannya kita bisa bisa sampai punya pabrik-pabrik sendiri ya pabrik tidak ada yang tidak mungkin kan betul betul kan Amil nah kalau segi operasional kan rich-nya itu pabrik yang tadi nerima plastiknya itu dari sekitar mana aja kan kita kebetulan gudang saya itu sekarang kan di di daerah Batu Jajar tuh daerah Sankora ya jadi berhubung kita juga harus 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 merebut pasar dulu ya kan yang dulu mungkin eh pengupul-pengupul ini mereka jual ke ke-1 pabrik ketentu kan kita harus mengambil hati lah ya hati manakah mereka gitu kan saya putuskan ya untuk sekitaran Bandung Barat dulu aja Bandung Barat ya berarti belum masuk ke kota Bandung ya kan ya belum tapi sekarang pun udah ada yang dari Indramayu dari Pantura yang udah yang udah mau ngirim juga ke kita itu kan mungkin dalam negosiasi nih mudah-mudahan di bulan-bulan ini sebelum berarti ya jadi continue tuh yang dari Pantura mungkin 1-2 ton bisa dikirim bisa bisa dikirim ke kita nah ini menarik sahabat sahabat sekalian karena biasanya sampah plastik itu air bekas air mineral atau misalnya plastik-plastik yang lainnya ini menjadi sampah yang sulit untuk diolah oleh apa namanya oleh tanah sehingga ini perlu diolah dikumpulkan dan diberdayakan kembali di reuse kembali menjadi produk-produk yang lain ternyata Kang Bukti melakukan ini menjadi salah satu bagian dari proses produksi yang mengambil limbah diproses sehingga nanti bisa kembali menjadi produk yang lain di recycle lalu di reuse kembali menjadi produk yang lain ini menarik apa yang sesuai di dalam recycle lingkungan itu ada provis ada people ada juga planet nah ini yang sudah dilakukan Kang Bukti diantarnya tadi planet itu kepedulian lingkungannya adalah menarik plastik-plastik lalu mengolahnya sehingga bisa dikirim kembali kepada pabrik untuk diolah mirip produk yang lain sehingga dia yang tadinya sampah menjadi bahan baku untuk produk yang lain nah lalu dari sisi profit juga mungkin bisa ceritakan dari sisi profit ini kalau bisnis kayak gini bagus apa enggak kalau saya lihat kalau setelah saya terjun tiga bulan ke bisnis limbah plastik ini mungkin saya saya mengambil kesimpulan ini bisnis yang sangat menjanjikan karena memang karena memang perbutuhan uangnya itu tiap hari hari kita kita kirim barang kita langsung dibayar oke dan orang yang kirim barang kita pun kita langsung bayar ke mereka juga jadi semuanya cash ya ini di bisnis limbah ini ternyata tidak ada yang namanya delay payment ya delay payment proses invoicing pajak apa-apa tek-tek maik nggak ada ini memang bisnis yang bisa dijalankan oleh siapapun dan ini bisnis yang sampai ke akar rumput ya kan karena langsung orang-orang yang yang dibawah yang betul-betul jadi jadi kalau kita ingin ingin dijadikan usaha utama pun ini bisnis yang sangat menjanjikan jadinya kalau dari segi tadi kan kalau boleh kita membandingkan gitu ya dengan bisnis akan yang lain secara profit nih Kang untuk sementara sih kita tidak karena ini baru ya itu baru ya untuk sementara sih kita nggak bisa membandingkan Apple-Apple ya karena kalau projek kan kadang projek misalnya sekian M langsung menembak kan untuk ini juga langsung menembak kalau ini kan tiap hari continue ya jadi saya belum bisa membandingkan langsung tapi secara prospek ini profitable ya profitable banget gitu oke nah ini hal yang menarik sahabat serabi sekalian jadi di dalam untuk recycle tadi ada people ada planet dan juga profit ternyata ini di bisnisnya Kang Bukti ini semua terlingkupi jadi ini hal yang menarik kita akan bahas selanjutnya tentang apa sih cita-cita dan harapannya Kang Bukti baik itu secara personal maupun secara bisnis kita akan simak jawaban beliau setelah pesan-pesan yang berikut ini selamat menikmati